Intro Dalam rangka operasi pasar murah kebutuhan pokok tahun 2009, anggaran subsidi pemerintah Provinsi Jawa Barat mensubsidi harga Rp75.000 dari harga di pasaran. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menggelontorkan sebanyak 11.000 paket kebutuhan pokok untuk Kabupaten Majalengka. Penyerahan paket kebutuhan pangan ini berlangsung di lima titik, yaitu Kecamatan Palasah, Raja Galuh, Kertajati, Lewi Munding, dan Sindangwangi. Paket kebutuhan pangan berisikan 1 kg minyak goreng, 5 kg beras premium, 3 kg gula pasir, dan 1 kg telur, yang semuanya dapat dibeli masyarakat hanya dengan harga Rp65.000, dengan harga fluktuasi di pasaran jelang lebaran seharga Rp140.000. Kita sudah rinci komoditas yang memang sangat diperlukan dalam keseharian tersedia di pasaran itu. Tidak ada kelangkaan, karena tidak ada upaya penimbunan ya, begitu, kelihatannya lancar alhamdulillah tahun ini. Untuk mengantifikasi jauh distribusi sendiri seperti apa Pak? Ya, kita akan kerjasama dengan Pores dalam segala hal, dalam bulan Ramadan ini, termasuk kepada pengamanan distribusi sembako. Sudah insya Allah, insya Allah, mudah-mudahan 12 hari atau 15 hari lagi, atau 13 hari menjelang Ramadan, stok akan tetap tersedia dan terkendali. Terima kasih. Bahagiakan bagi kami bisa membeli sembako dengan harga murah, sangat membantu. Terima Jalan Kajau Barat, Ediwarus PNI, Triberata TV, Salam Triberata. Terima Jalan Kajau Barat, Ediwarus PNI.